Tak pernah terbayangkan dalam benak Juni Putra Nugraha akan tugas baru yang harus ia jalani selama pandemi COVID-19. Juni menjadi salah satu anggota tim pengubur jenazah pasien dalam pengawasan, PDP. Semua jenazah harus diperlakukan seperti kasus positif corona, karena ada jenazah yang hasil laboratoriumnya belum diketahui. Memakai alat pengaman diri lengkap selama 4 jam bukanlah hal yang nyaman. Selain terbatas geraknya, Juni merasakan susah bernafas, pengap, gerah, dan berkeringat. Namun pergulatan Juni dan rekan-rekannya bukan hanya masalah fisik saja. Itu tentunya sangat membuat pikiran bagi saya, mengusik benak saya ketika kita berhadapan dengan kejadian seperti itu. Kita harus melakukan penguburan jenazah terlebih balita dengan usia waktu itu satu tahun. Sedangkan saya di rumah juga memiliki anak yang masih kecil-kecil. Sehari-harinya, Juni menjadi anggota tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun tugasnya di masa pandemi COVID-19 ini terasa berbeda. Sekitar sebulan sejak status tanggap darurat ditetapkan di Yogyakarta, hanya tiga kali ia pernah bertemu keluarganya di Kabupaten Gunung Kidul. Juni mengaku rindu dua putranya, istri, dan orang tuanya di kampung. Sejak bertugas saat pandemi ini, Juni tak bisa menyentuh keluarganya sama sekali. Ya, pengen kemauan. Anak juga berusaha menegak. Tapi pelan-pelan tetap kita jelaskan bahwa ya kita kemainan jangan kayak biasanya dulu. Kita jaga jarak dulu dengan pengertian yang mudah dimengerti bagi anak-anak. Apa responnya? Responnya juga bisa menerima, kita ngobrol dari jauh. Satu, dua meter kan duduk di sopa juga. Masih terhitung dekat. Bagi para pengumpur jenazah COVID-19, alasan utama melakukan tugas ini adalah demi kemanusiaan. Mereka tak mengharapkan penghargaan, termasuk dari atasan sekalipun. Tim Timutan, Daerah Istimewa, Yogyakarta.